Saudara Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo bertemu sejumlah calon kepala daerah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya calon wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak hingga calon gubernur dan juga calon wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin yang menyebut mendapat pesan langsung dari Jokowi selesai menyambut kepulangannya di Solo, Jawa Tengah. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo selesai purna tugas adalah bertemu sejumlah calon kepala daerah di kediaman pribadinya di sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu Malam. Salah satu yang datang adalah calon wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Emil mengaku tidak ada pembicaraan yang mengarah ke politik Namun memang ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Jokowi kepada dirinya. Ya beliau seorang bapak bangsa lah, beliau bapak bangsa tapi memang sebagai seseorang yang sudah lama istilahnya dapat banyak dorongan moral dari beliau yakutnya beliau memberikan doa yang terbaik kepada Bukoviva dan saya. Jadi, tapi sekali lagi beliau bapak bangsa dan saya nyunpangnya setulah pada tahapan yang dalam konsep ini saya mohon doa setelah. Sementara Jokowi mengaku sudah diajak untuk berkampanye namun dirinya belum memutuskan kapan dan di mana dirinya akan berpartisipasi. Ada rencana untuk ikut kampanye dengan kapan-kapan yang datang tadi? Ya, tadi diajak kampanye Siapa, Pak? Semuanya Saya mau tidur Ya, nanti dilihat Terima kasih telah menonton!